BANTEN GEMBANG INVESTASI INDONESIA Berada di belahan bumi bagian timur, di celah antara benua Asia dan Australia. BANTEN, Provinsi ke-30 di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mempunyai posisi yang sangat strategis dalam konstelasi nasional maupun internasional. Keberadaan Selat Sunda di sebelah barat BANTEN telah menjadikan provinsi ini mempunyai arti yang penting dalam jalur pelayaran internasional bagi negara-negara di kawasan Asia dan Australia. Sementara itu secara nasional, BANTEN merupakan jalur lalu lintas perekonomian antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatra. Yang keduanya memiliki potensi pasar terbesar di Indonesia. Selayan BANTEN Pada abad ke-16 hingga ke-17, BANTEN merupakan salah satu kota perdagangan terbesar di kawasan Asia Tenggara. Kini dengan semangat kejayaan masa silam, BANTEN terus berbenah diri dan siap melesat mengulang masa-masa keemasannya. Dengan luas wilayah hampir mencapai 9.000 km persegi dan jumlah penduduk lebih dari 8 juta jiwa, BANTEN dengan ibu kota Provinsi Serang terdiri atas. Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Cilegon. Saat ini BANTEN dikenal sebagai salah satu kawasan industri terdepan di Indonesia dengan 17 kawasan industri. Telah menjadikan Provinsi ini sebagai pilihan utama investor nasional dan internasional. Kawasan ini menjadi lebih menarik lagi dengan dukungan berbagai infrastruktur penting yang dimilikinya. Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta merupakan bandar udara tersibuk dan terbesar di Indonesia. Jalan Bebas Hambatan Jakarta Merak Dan Pelabuhan Penyeberangan Merak sebagai jalur utama perekonomian Jawa-Sumatra. Jaringan Kereta Api Jakarta Langkas Bitung Merak Begitu juga dengan infrastruktur penting lainnya, seperti pasokan listrik dari PLTU Suralaya, yang tidak saja mencukupi kebutuhan bagi wilayahnya sendiri, namun juga merupakan sumber energi listrik bagi Jawa dan Bali. Rawadano dan Bendung Pamarayan merupakan jaminan pasokan air bersih bagi masyarakat umum dan kawasan industri. Kondisi ini masih dilengkapi dengan dukungan jaringan telekomunikasi yang sangat memadai. Selain infrastruktur penting, berbagai fasilitas pendukung investasi telah tersedia. Fasilitas Kesehatan Bertaraf Internasional Pusat-Pusat Pendidikan sebagai sumber pengembangan intelektual serta penyedia tenaga kerja profesional. Kawasan wisata dan Fasilitas Olahraga Bertaraf Internasional Fasilitas Pemukiman Bintang Ima yang asri dan berwawasan lingkungan Fasilitas Perbankan Taksi Udara Serta Fasilitas Peribadatan yang mendukung kerukunan hidup beragama. Kondisi Investasi Ribuan investor dari berbagai negara telah menanamkan modal dan mengembangkan usahanya di Provinsi Banten. Industri besi baja terbesar di Asia Tenggara Industri kimia Industri pengolahan jagung pertama di Indonesia dan terbesar di Asia Tenggara Industri kertas Industri elektronika dan banyak lagi industri-industri lainnya. Banten ke depan Di era globalisasi dan perdagangan bebas, Banten telah siap dengan berbagai langkah strategis dalam pembangunan. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha, akan segera dibangun pusat pemerintahan provinsi di Seran. Dibangun juga pelabuhan peti kemas internasional Bojonegara sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap perkembangan investasi. Dan untuk mengembangkan potensi pertanian, perkebunan, kelautan, serta pariwisata, akan dibangun waduk karyan di Kabupaten Lebak, serta terminal agribisnis di Tanggerang. Sebagai sistem pelabuhan terpadu pendukung industri perikanan dan kelautan, akan dibangun pelabuhan pendaratan ikan di Binuangan. Untuk mendukung aktivitas perekonomian, akan dibangun jalan lingkar pesisir, yang menghubungkan antara Tangerang, Bojonegara, sampai Cisolo. Peluang Investasi Dengan posisi geografis yang sangat strategis, serta didukung kelengkapan infrastruktur, dan kebijakan pembangunan yang berpihak pada tumbuh dan berkembangnya dunia usaha, Banten memiliki berbagai peluang investasi. Terdapat 17 kawasan industri yang dapat menampung berbagai bentuk dan jenis industri. Dengan konfigurasi wilayah pantai, dataran rendah, serta pegunungan, Banten memiliki potensi pariwisata yang sangat besar. Potensi wisata tersebut diperkaya dengan situs-situs peninggalan sejarah, serta kekayaan budaya yang sangat menarik bagi wisatawan domestik dan manca negara. Sektor agribisnis juga menyimpan potensi yang luar biasa. Dengan lahan yang sangat subur, Banten memiliki komoditas unggulan, seperti kelapa sawit, kakao, karet, serta kelapa. Juga masih terbuka peluang investasi bagi pemenuhan pasokan jagung untuk kebutuhan industri. Banten dengan garis pantai sepanjang 450 km mempunyai potensi perikanan sebesar 11.000 ton per tahun. Potensi tangkapan ini terbagi dalam wilayah perairan pantai dan zona ekonomi eksklusif yang sangat kaya. Didukung dengan pembangunan pelabuhan binuangan, maka ke depannya industri pengolahan paskat tangkap juga memiliki potensi investasi yang menjanjikan. Perdagangan adalah sektor yang besar dan sangat potensial untuk dikembangkan, baik dari produk-produk hasil industri baja, kertas, tekstil, kimia, ataupun produk-produk kebutuhan rumah tangga seperti furniture, gula semur, emping, sepatu dan tas badui, gerabah, dan batu kalimaya. Dengan jumlah penduduk terbesar ke-6 dari 30 provinsi yang ada, Banten merupakan pasar yang sangat potensial bagi investasi di bidang pendidikan, kesehatan, serta properti. Perjalanan historis ke Jayaan Banten, posisi geostrategis, keragaman potensi, kelengkapan infrastruktur, dan dukungan pelayanan satu atap yang mengedepankan kejelasan, kemudahan, dan kecepatan, serta adanya tata kehidupan, sosial keagamaan, dan keamanan yang harmonis, menjadikan Banten sebagai potensi unggulan gerbang investasi Indonesia. Terima kasih telah menonton!